Intro Malam hari ini pertandingan uji coba Timnas Indonesia melawan Palestina akan dilangsungkan di Stadion Manahan Kota Solo serta disiarkan secara langsung oleh SCTV pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Meski sempat kecewa pada pertandingan persahabatan melawan Timnas U23 yang berakhir imbang, namun antusiasme masyarakat Solo tetap tinggi. Demi menyaksikan para penggawa ini berlaga di lapangan hijau, mereka rela berbondong-bondong datang ke stadion untuk membeli tiket. Bahkan mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan antrian yang begitu panjang. Ya, antusiasme mereka tampaknya menjadi dukungan terbesar bagi Timnas untuk memenangkan pertandingan malam nanti. Eva Gonzalez, istri tercinta Christian pun, sampai mendatangi keraton Solo untuk meminta dukungan agar suaminya itu berhasil mencetak gol seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Saya itu kalau ke Solo harus. Oh harus? Harus. Maksudnya dari hati saya harus datang untuk permisi. Kan harus tutupu saya. Oh iya, baru sekarang. Alhamdulillah berarti barokah nih ya. Pertama kan minta Allah ya. Itu pertama. Kedua, saya selalu waktu persik juara pertama, saya kesini minta support juga. Saya support ya, leluhur yang disini, kita menghargai banget. Terus saya ke Candi Purubudur, ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya kita bukan musrik, tapi kan kita ini kebudayaan kita lah ya. Jawa Tengah yang benar-benar yang memang Allah nomor satu, tapi daerah saya percaya. Pasti ada bantuan kalau kita niat baiknya. Yang mudah-mudahan menang lagi. Amin, yang penting Christian Gold dulu. Christian Gold tuh udah yang, wah, hadiah mah mungkin nggak ada ya. Mungkin kita cuma semua rata untuk bonus atau apa rata. Cuma kebanggaan tersendiri kalau suami saya sampai nge-gol atau menang. Wow, tapi ya mudah-mudahan yang penting menang di Iran gitu, Pak. Terima kasih. Terus. Mudah-mudahan. Amin. Di mudahkan dan di selamatkan. Amin. Kita doa rata-rata dari semua di sini. Insya Allah kalau inilah semua lancar, ntar malam Christian nyebulin ya. Saya bawa Christian besok ke sini. Well, Alhamdulillah. Amin. Saya doakan. Mudah-mudahan terjadi. Amin.